Hai ini agak kurian segini selainnya di ujah di luar 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 web di luar terjadi maunya untuk salah Hai 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 dan di sana yang di 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar pemirsa dan pendengar dimana saat ini ada berada banget banget seneng banget sekali lagi saya dipercaya untuk kembali memandu sebuah program yang menurut saya luar biasa banget dari Radio Suara Musada Radio Kesehatannya Dinas Kesehatan Kabupaten Nyawi Selamat pagi buat pemirsa dan pendengar dimanapun saat ini berada jangan lupa program Bincang Sehat Keluarga adalah salah satu program unggulan dari Radio Suara Musada program ini menampilkan bincang tentang kesehatan kemudian juga lifestyle dan lain sebagainya bersama dengan naras sumber yang naras sumber yang terpercaya yang kami datangkan bukan hanya dari dinas kesehatan saja tapi juga dari puskesmas bapak rumah sakit-rumah sakit yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Nyawi oke dan izinkan saya ini kami jayanti hari ini akan menjadi pemandu anda yang ingin gabung bersama dengan kami boleh banget saya undang untuk ikutan gabung melalui kanal YouTube kita maupun kanal Instagram kita di at promkes underscore nyawi juga bisa mengirimkan WA pertanyaan melalui nomor WA di sebentar saya ada sedikit lupa nomor WA nya 0878 1021 54 50 oke dan hari ini seperti yang sudah ditampilkan di awal tadi judul apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang rehabilitasi stroke yang ada di rumah sakitmu daerah gen dan rumah sakit baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Nyawi tapi sebelumnya kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir untuk pagi ini dari rumah sakit geneng hmm langsung kita sapa dulu satu persatu ada Kak Zizi halo apa kabar Kak Zizi saya panggilnya Kak AJ ya iya 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 apa kabarnya nih alhamdulillah sehat ya alhamdulillah sehat seperti yang kita tahu geneng ini kan rumah sakit yang baru ya beroperasi kalau beroperasi pelayanan kita masih menuju satu tahun oh masih menuju satu tahun jadi pelayanan sudah ada mulai satu tahun kalau Kak Zizi bergabungnya juga dari awal kebetulan saya tinggalnya tahun lalu bulan Juni Kak oh gitu awalnya awalnya saya di puskesmas puskesmas padat kok gak pernah ketemu ya kan jarang banget kita ketemu padahal Kak Zizi ini prontes ya enggak saya dokter oh dokter iya ternyata dokter aku sekarang jadi di pelayanan di saya pelayanan juga di pelayanan ya sama hal di bagian prontes TKS oh iya nanti insya Allah kita akan bergabung nanti iya saya tunggu insya Allah saya akan menjadi part of rumah sakit umum rumah sakit daerah menang insya Allah nanti oke Kak Zizi nanti akan ngobrolin tentang pelayanan apa saja yang ada di rumah sakit umum dan untuk pengolongin rehabilitasi stroke nya kita langsung bertemu sama dokter Nata apa kabar dok baik dok pertama kali disini dok iya pertama kali kayaknya dokter ini juga saya membaca dari apa namanya resumenya ini bukan asli orang Jawa ya dok ya iya betul dari Sumatera dok dari Sumatera Keputu Jawa sejak kapan dok Buku Jawa sejak menjalani penerimaan spesialis sejak 2016 oke gimana dok silahkan jadi perkenalan dulu ya boleh boleh silahkan saya dokter Matanel Sumelinga kakunya spesialis ke dokteran fisik dan rehabilitasi SPKFR ya SPKFR ya sama ini kayak Bunda Anna nih Bunda Anna Musidja Kemudian Saya lulus S1 Pendidikan dokter umumnya Dari Fakultas Kedokteran Kusuh Medan Horasbah dong dok ya Horasbah Horasbah Kemarin sudah Sudah berita Jadi setelah Lulus dokter umum Sempat menjalani PTT dulu ya Sebelum melanjutkan pendidikan spesialisnya Tahun 2010 Hingga 2014 Nah kemudian Di tahun 2016 saya Mulai pendidikan Kedokteran spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi di UNER Oh Kedokteran tahun 2021 Kalau ikut Kita ada 4 Kedokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Kedokter Agus Kedokter Agus Kedokter Ana Kedokteran Amursida Bekalkan dokter Anamursida Itu yang di rumah sakit didokan Putri di rumah sakit benang Yang menangani klinik ini Ada Ada Ternyata harus kenalan Dan sekarang sudah dipindahkan ke rumah sakit Setelah dulu Sempat bekerja selama Bikram 1 tahun setengah Kemudian Dan mulai bertugas di rumah sakit umum Daerah geneng itu Sejak Agustus 2023 Jadi sudah baru Masakitnya baru Poli rehabilitasi meditasi juga Langsung didatangkan spesialis Insya Allah digenang akan Agak lama ya dok ya Iya Atau pelabuhan terakhir Mudah-mudahan Mudah-mudahan Oke Berarti dokter Nata ini tinggalnya Di Ngawi sekarang ya Iya Oh di Ngawi juga Di mana Oh karena isinya Di Ngawi mungkin ya Bukan Bukan Sama-sama akan datang Oke Kak Zizi Kenapa jauh sekali kak Oh dokter Nata ini Ada lagi dokter Saya jelaskan sedikit Mungkin ya spesialis Dokteran fisik dan rehabilitasi Ini Atau dulunya Namanya spesialis rehabilitasi Medik ini Adalah dokter yang melayangi Pasien-pasien yang mengalami Gangguan fungsi Jadi Seolah-olah gangguan fungsi tubuh Seperti Mungkin pasien stroke Yang mengalami kelemahan Satu sisi tubuh Gangguan penelan Mungkin ya gangguan transfer Gangguan berjalan Atau Kebab stroke Mengalami gangguan fungsi tangan Sehingga Tidak bisa berpakaian Menanjang Atau makan sendiri Atau mungkin juga Pasien nyeri yang Menyebabkan gangguan fungsi Seperti Nyeri pinggang Nyeri lutut Hingga tidak bisa bergerak Seperti itu Atau juga layanan Kemudian Pas ke operasi Jadi Banyak Tangan ini Dari segala umur Ataupun Dari banyak Semua tanpa terkecuali ya dokter Rehabilitasi medis semuanya Ya apa saja yang mengalami Gangguan fungsi Pokoknya Kalau misalnya pendengaran Penglihatan dan lain sebagainya Itu juga masukkan Rehabilitasi medis ini Ada beberapa juga Di luar negeri Seperti Untuk Gangguan fungsi penglihatan Bisa dilakukan Perbaikan fungsi Untuk Ngatanya Atau mungkin Gangguan pendengaran Biasanya Gangguan pendengaran Pada anak-anak Akan otomatis Menurutkan anak Mengalami gangguan bicara Nah gangguan bicara Itu juga Biasanya Di rehabilitasi medis ini Kalau pendengarannya Mungkin Ke Dokter DHT Gitu ya Tetapi untuk Kemampuan berbicaranya Masuk ke Rehabilitasi Sebelum kita masuk ke Rehabilitasi medis ini Saya ingin nanya nih Sama pelayanan Yang ada di Rumah sakit geneng Gimana ini Gak nanti Maju mundur ya Oke Jadi rumah sakit geneng Ini adalah rumah sakit baru Banyak sekali Orang yang Underestimate Dengan rumah sakit baru Biasanya Seperti itu Karena rumah sakit baru Kadang pelayanannya Masih kurang Dokternya Belum ada Semuanya Sudah gitu Apalagi ya Belum ada BPJS Biasanya Nah nanti ini Ini akan kita bahas Ya kak ya Bagaimana dengan rumah sakit Jadi Masih kurang Alhamdulillah Kita sudah BPJS ya Dari bulan November Kemarin Bulan November Tahun kemarin ya Bulan November Tahun kemarin Dan kita sudah Akreditasi juga Bulan Desember Sini Di sini kita Punya Spesialis Empat Besar Sudah ada Dengan Nyakit dalam Dengan dokter Sepani Hassan Bedah Dengan dokter Wuli Dokter Wuli Dokter Wuli Dokter Pipit Sudah ada Terus Ada dokter Sarak Dokter Anissa Ada dokter Jiwa juga Sudah ada Dokter Jiwa juga Sudah ada Dokter Ayu Terus Kita sudah punya Anastesi Dokter Anastesi Dokter Alikudin Radiologi Sudah punya Dengan dokter Pipit Dan Patologi Klinik Sudah ada Dengan dokter Oke Insya Allah Semua kebutuhan dokter Untuk empat besar Untuk masalah kesehatan Yang dasar Itu sudah Teratah Semuanya ya Termasuk dengan Segala fasilitasnya Kita sudah Bisa SC juga sudah 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 Dan juga Anak sudah BBJS Jadi semuanya bisa Seperti rumah sakit yang lain Kalau memang ada yang bisa Ditanggung oleh BBJS Akan ditanggung oleh BBJS Jadi pelayanannya Sudah sama lah ya Dengan sekadar Rumah sakit yang Lainnya Tapi Tapi ini Saya panggilnya Dokter aja Yang Jadi Jadi gimana Gitu Tapi gini ya Kalau di rumah sakit yang lain Setahu saya Masuk juga di rumah sakit umum Rumah sakit swasta Yang saat ini ada Itu kan ada kelasnya Ada kelas Ya Yang berisi Berapa orang Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 VIP Atau gimana Gitu Nah Untuk pelayanan di Tamar Dari rumah sakit Beneng Ini gimana sih Sejauh yang saya tahu Ketika saya Berkunjung ke sana Beberapa waktu yang lalu Itu Kondisinya Bagus Saya akui Bagus banget Saya pikir Ini Bukan Kelas Gitu loh Yang maksudnya Semuanya menjadi satu Tapi bagus Gitu loh Nyaman Gitu Nah Ini pembagiannya Seperti Apa dan gimana Jadi kita Di rumah sakit Itu ada Dudung utara Karena Gedung selatan Ya Yang Dudung utara Sebentar ya Saya itu kalau Lewat rumah sakit Beneng itu Saya tiap hari kan Lewat sana Semuanya Mbak Semuanya Mandiuno Oh Mandiuno Ya Mbak Kota Kalau saya lewat Saya itu agak susah Sampai sekarang pun Saya itu agak susah Membunyikan Gudung utara Selatan Jadi Gudung yang sebelah Yang baru Yang baru itu Yang sebelah apa Putara Oh Yang baru Kita ada kamarnya Di Gudung utara Itu ada kamar Tidak Ada teman Dengan ada Pasletat Ada tempat Di depasen Yang elektrik Beds Ada Ada Bedset kabinet Ada Sofa Ada 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 Kulkas Ada TV Ada 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 Ini yang Jadi Jadi Ada Layanan Kamar Tip Ada Kelas 1 Kelas 2 Dan 3 Oh Jadi Ada Kelas 1 Kelas 2 Dan Kelas 3 Berapa Beds Sebenarnya 50 50 Termasuk Yang Fit Yang Ini Oke 50 Beds Sudah Lumayan Ya Sejauh ini dok, sejauh ini Bagaimana Kualisi pasien setiap harinya Di rumah sakit Kalau saya lewat itu sudah lumayan banyak ya Ini emang lagi rame Lagi labah Kemarin Sampai kamar Jadi aku sudah rame Sebentar dok Kenapa alhamdulillah dok Itu berarti banyak orang yang sakit Pastinya rame Kita sudah mulai dikenal Sudah mulai menjadi tempat Tujuan Soalnya dulu pernah Orang gak tau kita tuh rumah sakit Jadi namanya puskesmas Sekarang sudah tau Jadi alhamdulillah orang sudah tau Oh ini rumah sakit Jadi pelayanannya kelas rumah sakit Bukan puskesmas Kalau untuk tenaga medis dan non-medis Di rumah sakit Sudah mencukupi Medisnya Medisnya Untuk kapasitas 50 bed itu Sudah sih Jadi ya emang ada beberapa Penggawainya 20 juta Seperti saya Tapi gak apa-apa dok Dr. Sofia Yang di rumah sakit Umum itu kan Beliau juga di pelayanan juga kan Saya juga sering bersama Dr. Sofia Jadi gitu Oke Jadi Tapi yang jelas gak masalah kan ya Yang jelas pelayanan tetap Pelayanan tetap ter Terhandle Nomor 1 Pelayanan nomor 1 Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Anak pelayanan di nomor 1 Dengan Saya sih pengen tanya banyak banget gitu ya Tapi kan Kalau pelayanan kita ya sudah dari opjin Kita sudah bisa 4 dimensi juga Di opjin kita sudah bisa 4 dimensi Terus mungkin Belum banyak orang yang tahu Kalau kita sudah bisa SD Gitu Kan Sudah melakukan Perdananya kapan itu Berarti sudah sering gak ya Sampai lupa itu Sudah baru aja Masih baru-baru aja Pelayan sebelas ya Sebenarnya Langsung Langsung Yang terakhir untuk pelayanan Cuma nanya dok Yang paling diunggulkan Nah kalau rumah sakit Advin kan mungkin Yang diunggulkan itu Pelayanan apa Yang utamalah Pelayanan di sini bagus Di rumah sakit ini yang bagus Pelayanan yang ini Di rumah sakit yang Gitu yang bagus Pelayanan di sini Kalau di rumah sakit Benar Ini yang paling diunggulkan Masih objinya itu Kita sudah agak Berdimensi ini Oke ya Berdimensi Dengan dokter yang Sudah kompeten banget Itu ya Jadi kita bisa Pelayanan yang Berdimensi di rumah sakit Oke Jam layanan dok Oh iya Jam layanan Karena Kalau kita tahu Dokter-dokter yang Ada di rumah sakit ini kan Juga tutor yang Di rumah sakit yang lain kan Otomatis harus dibagi Jam layanan Terus pelayanan kita Oh iya lupa Jadi Ada nomor Di rumah sakit kita Rumah sakit Rawat jalan Poli rawat jalan Jadi kalau pas saya datang itu Daftarnya UWA aja gak apa Oh gitu Jadi bisa Bisa ambil UWA UWA aja Nanti Perlu sidik jari gak dong Teru ya Tetap Tapi kan kalau waktu mau datang Pasarannya Kalau kan kita kan Kelayanannya gak Harus pagi terus kan Ada yang Ada yang siang Kayak gitu Kayak dokter objin Dan dokter anak Itu kan siang Kayakannya Jadi kan pasien gak harus Pagi-pagi Daftab Nanti beli-beli gak usah Jadi Bisa nge-WA Nanti datangnya siang Baru sidik jari Oh Buat jam-jamnya Dari dokter Penyakit dalam dulunya Mbak ya Terasaan Semin sampai kamis Jam 7 sampai jam 9 Jumat pagi ya Sedangkan jumatnya Jam 1 sampai 13 Kalau dokter Natana yang sendiri Semin Selasa Kamis jumat itu Jam 11 sampai jam 12 Ya dok ya Terus Hari Rabunya Jam 12 sampai jam 3 Berarti dokter Natana yang Stay terus ya Iya Benar Sebentar-sebentar ya Saya pending dulu Live saya kok Masih ya Bisa dicekkan live saya Kayak yang disini Oh iya Kalau saya gak bisa Melihat live saya Mohon maaf ini ya dok ya Nah sumber disuruh ngecek live Gak bisa ya Aduh Maaf ya kok bisa Biasa kalau kita lagi Secara langsung Ada kendala seperti ini Gak bisa ya Coba saya Katakan live saya Gak bisa ya Terima kasih. Kita sudah kembali live melalui IG dan Youtube. Oke, kita ulangi lagi dari jam pelayanan Dr. Nathanael yang stay setiap hari, kecuali hari Rabu jam berapa tadi? Rabu jam 12 sampai jam 3. Berarti Rabu beliau ada jalanan pagi. Ada yang kalau Dr. Arna, Senin sampai Kamis jam 12 sampai jam 3. Jumat jam 1 sampai jam 3. Kalau Polisara itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12. Ada Dr. Anissa. Iya, stay terus ya. Stay, dokter organik kita, dokter Anissa. Oh. Jadi, studio steady, teman-teman saya, dari beliau sampai siang. Kalau Poli bedah, Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1. Tapi kalau operasi kan suap waktu. Waktu-waktu, iya. Tidak ada jamnya. Kalau Poli kandungan, ada Dr. Syang Robi. Senin sampai Kamis jam 12 sampai jam 13. Jumat jam 1 sampai jam 3. Itu juga sama, kalau ada operasi ya suap waktu. Suap waktu, iya. Memangnya operasi dibutuhkan suap waktu. Janganlah untuk semua layanan operasinya ada ya, dok. Insya Allah. Jadi, kalau memainya agak aset ujukan gitu, kita, bagi dokter umumnya, kita harus dulu ketutup di BCP. Apakah yang bisa ditangani di sini, apakah perlu ke... Jadi, masih kita kan di PD, apakah perlu ke tipe C, di pece seperti suroto, dan ke masalah lainnya itu. Jadi, nanti jawabannya dari ketutup di situ. Jadi, bisa ditangani di sini, atau harus di dungu, ya. Kalau memang bisa ditangani, ya. Ya, kita tangani. Kalau mamanya ternyata masih belum selesai, ya kita tunjukin. Insya Allah, untuk semua pelayanan dasar kesehatan, aman ya dok ya. Ada lagi dok? Sudah ya. Sudah ya. Mungkin nanti kepikiran lagi. Oh iya, ini belum bisa dipanggil lagi. Hai, Kedepersiju. Terima kasih. Sekarang kita akan lebih mengerucut lagi, fokus lagi sama Dr. Nata tentang rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis ini memang paham satu, apa ya, polit yang sangat dibutuhkan ya dok ya. Soalnya, gimana ya, semua hal yang tidak bisa dipungsikan dengan sebagaimana seharusnya, guna itu gunung, memang tidak bisa dibalikkan, sesuai dengan fungsinya, gitu loh ya. Betul sekali. Iya, jadi, intinya, kita membahas tentang rehabilitasi strok. Jadi, kita ngomongin tentang stroknya dulu ya dok ya. Stroke atau serangan. Sebenarnya, bukan hanya karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Banyak sekali serangan yang bisa menyebabkan strok. Itu bisa lebih diperjelas. Stroknya itu apa dok? Kita mungkin bahas tentang stroknya dulu ya mbak ya. Jadi, strok itu sendiri merupakan gangguan fungsi otak ya. Baik itu bisa terjadi secara vokal sebagian, ataupun global. Semuanya bisa ya. Yang timbulnya mendadak. Jadi, yang berlangsung, dia lebih dari 24 jam. Itu pengerjian WHO. Yang disebabkan oleh kelainan peradaran darah di otak. Jadi, seperti yang mbak sampaikan tadi, ada banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan strok. Kalau ada studi yang pernah dibuatkan, namanya studi peraminam ya. Kalau dia hipertensi, itu 7 kali lipat menyebabkan strok. Ini tinggi. Faktor resiko. Faktor resikonya 7 kali lipat. Dibanding dengan penyebab yang lainnya ya dok ya. berurutan di hipertensi 7 kali. Diabetes atau kencing manis 6 kali. Kemudian, penyakit jantung 5 kali. Kolesterol atau disipidanya 4 kali. Kolesterol di biaya dosi. Terus 3 kali, ya. Prokopra, penyakit koroner 2 kali. Artinya apa? Artinya, bukan hanya rehabilitasi memperbaiki fungsi aja yang perlu disampaikan oleh dokter yang menangani. namun juga mencegah selanjutnya. Jadi, cara mencegahnya tentunya dengan mengontrol semua yang tadi saya sampaikan. Apakah penyakit pervensinya, penyakit jantungannya, bulannya, semua itu harus dikontrol. Dikontrol. Mencegah selanjutnya. Karena itu jauh lebih baik. jadi lebih baik kita cekat dulu ya. Kita kontrol dulu ya. Daripada kita memperbaikinya. Karena memperbaiki itu kayaknya kalau untuk kembali pulih. 100% itu bukan tidak mungkin, tapi kayaknya lebih baik kan tidak. Jangan diperbaiki. Yang original aja. Apa saja nih kecacatan yang mungkin bisa disebabkan karena stroke ini? Jadi, kalau kecacatan terutama pasien-pasien stroke yang mengalami akibat pergangguan peredaran tadi ya. Biasanya akan mengalami gangguan motorik. Motorik itu maksudnya ada gangguan kelemahan tubuh. satu sisi. Biasanya dengan adanya gangguan kelemahan ini tentunya pasien akan mengalami percacatan apakah tidak mampu duduk atau akibat kelemahan itu tidak mampu jalan ataupun dia bisa jalan tapi dengan menggunakan alat bantu. Paling banyak itu ya? Motorik itu ya dok ya? Motorik ya. Kemudian selain motorik juga fungsi menelam. Biasanya pasien stroke akan mengalami kesulitan untuk makan dan karena sarap menelamnya terlihat di otak. Oh sarapnya? Bukan otaknya itu dok? Ya, akibat sarapnya sehingga otaknya lemah. Otak menelamnya mengalami gangguan. Otak pernafasan juga bisa sebab itu dok? Jarang ya biasanya itu di belakang sih. Tapi ya lama-lama bisa juga menggulkan gangguan pernafasan. akibat ya misalnya kurang gerak gangguan imobilisasi tentu akan asian stroke mengalami infeksi paru. Memang bisa juga membuatkan gangguan pernafasan. Jadi benar-benar kompleks sebenarnya ya stroke ini. Tapi yang paling mengenasi itu tadi mbak gangguan fungsi motorik kemudian sarap-sarap menelam kemudian juga penglihatan juga bisa terganggu dengan adanya. Karena salah satu jeli stroke ini juga mengalami kabur gitu ya bagi ya. Kalau lapangan pandangnya bisa terganggu sehingga kadang-kadang pasien stroke itu harus dibantu untuk menyebrang jalan. Tapi paling banyak itu tadi gangguan motor jadi gangguan motorik tadi kelemahan kelumpuan sebelah badan atau otot wajah itu juga bisa. Kemudian juga gangguan pengelan sudah ya kemudian gangguan buang air besar yang kecil juga bisa fungsi seksual juga bisa depresi. Itu semua bisa diperbagi dengan rehabilitasi medik ini dok? Ya tentunya ada yang bisa ada yang mungkin nanti akan pulih sendiri. Oh gitu bisa pulih sendiri. Nah ini tergantung ya misalnya sebentar dok maaf saya ini dulu nah ini mungkin peranjutannya dari yang itu ada gak kayak waktu-waktu yang paling apa ya yang paling penting yang paling urgent dari ketika orang terkena serangan stroke gitu agar apa ya pecacatan yang ditumbukannya tidak terlalu marah gitu sebenarnya ini kaitannya kita mesti tahu dulu bahwa pasien stroke ini ada 3 fase ya mbak yang kita bagi kalau dibilang stroke itu terdiri dari 3 fase namanya stroke yang akut itu waktu kejadian 0 hari sampai 2 minggu itu seteluk akut nah di fase akut ini sebenarnya yang penting adalah untuk mencegah supaya kasetannya tidak terlalu parah sebenarnya di sini lebih berperan itu dokter di sini kalau boleh dibilang adalah golden period atau masa-masa yang di sini sebenarnya harus benar-benar banyak berperan untuk memperoleh psoprati atau alat-alat untuk pemulihan stroke ini karena dari studi observasi dengan skala besar menunjukkan bahwa pemulihan paling cepat untuk stroke itu terjadi selama bulan pertama setelah stroke jadi yang fase sepakut ini 20 minggu sampai 6 bulan jadi fungsi fungsi motorik tadi yang kelemahan tadi biasanya mencapai puncaknya itu dalam waktu 3 bulan jadi sebaiknya mungkin sebelum 3 bulan sudah harus dihabilitasi gitu ya untuk mendengar suara usada mungkin tambah informasi ya kadang-kadang ada yang sebut nanti aja nanti aja barik di rumah enggak pernah istirahat aja enggak bisa ada studinya memang itu diobservasi dengan skala besar bahwa ucapnya itu bisa tercapai dalam waktu 3 bulan yang memang tetap tergantung ya seberapa luas kerusakan di otaknya tapi dengan adanya bila mendapatkan pertolongan dengan kepolirehabilitasi medik dalam jangka waktu 3 bulan itu kemungkinan terjadinya perbaikan itu akan lebih besar dan lebih cepat oke maaf bro saya mau nanya apa yang menyebabkan stroke bisa sampai menyebabkan kematian kenapa stroke bisa menyebabkan kematian oh iya memang ada kalau dari statistik mungkin di Indonesia ya orang kena stroke itu 12 dari 2000 ya dan 1 dari 7 itu menyebabkan kematian iya kenapa? itu biasanya bila mengenai area-area yang vital di otak seperti batang otak bila sumbatannya beratnya di batang otak itu bisa menyebabkan semua yang menuju ke otak sama fungsi otak atau pernafasannya itu bisa memang menyebabkan kematian jadi memang itu jenis yang stroke perdarahan tapi sebenarnya stroke itu bisa menyebabkan kematian besar makanya memang harus cepat persentasenya besar ya sedikit jadi kalau kita bagi ya mbak secara umum kan stroke itu yang stroke ischemic atau orang-orang bilang stroke sumbatan dan stroke hemorragi atau perdarahan stroke hemorragi ini hanya 15% 10-50% dari total stroke jadi paling banyak ya stroke ischemic ini yang memang sumbatan ini yang menyebabkan kecacatan nah kalau stroke hemorragi ini kalau cepat ditangani memang biasanya dan bila selamat dari kematian pemulihannya malah lebih cepat mendingnya seperti itu hemorragi ini sebenarnya ada golden hoursnya juga ini untuk hemorragi ini iya sebaiknya yang memang begitu mengalami jala seperti itu ya segera dibawa ke rumah sakit mengalami jala-jala stroke seperti tiba-tiba bicara pelo kalau masih sisi tubuh ya tiba-tiba dan terutama itu kan kistemi dan hemorragi ini sama di jalannya dok lebih kurang sama sebenarnya lebih kurang sama faktor terjadinya itu kan bisa dibedakan ya soalnya ini pengalaman saya bapak saya itu kan meninggalkan astro itu ber oh ya alam arum ayah saya juga itu yang dulu memang ini mendalam ini iya saya pikir saat itu tapi kenapa bapak saya sampai gak ada jadi bapak saya itu tetap kena serangan itu hari jumat kemudian dor ke emak sakit di majel itu nah jaman saat itu kan kayaknya belum ini ya BBJS juga belum ada kan jadi penanganan langsung itu belum terlalu kemana hari jumat sabtu minggu itu kan dokternya enggak ini ya enggak on duty gitu kan ya tidak tertangani entah tidak tertangani apa gimana terus hari Senin saya bawa ke Solo berikutnya ke Solo Senin Selasa Rabu Kamis enggak ada sabun itu sobang minggu tidak ada penanganan sama sekali atau kalau di rumah saya enggak tahu bagaimana penanganannya di rumah sakit itu saya kan belum ini cuman di rumah sakit itu kayaknya kok hanya di Biammen aja cuma di ini memang menariknya pengalaman saya mungkin kalau sudah berharian di situ mungkin saat perawatan bisa mungkin aspirasi ya ada jangguan menelang jadi tak bisa iya kan pakai sonde gitu iya biasanya itu tapi kalau yang kondisi yang tadi kita bahas tadi kan itu memang langsung gitu ya yang atau memorasi yang mungkin mengenai kalau kita enggak sempat di kalau ini mungkin mungkin saja akibat aspirasi atau gangguan menelang sehingga menyumbat sauran nafas dan akhirnya itu kegincel segala gitu makanya pertama itu kreatifnya sampai 12 jadi kalau kalau ayah saya beda dulu sempat 3 tahun bertahan tapi ya tidak pernah mendapatkan perawatan rehabilitasi cuman memang memang memanggil fisioterapi ke rumah hanya untuk melatih untuk latihan mirip-mirip gitu ya karena dulu memang kayak gitu ya dok ya dulu itu rehabilitasi itu belum tahu sama sekali dan spesial seperti itu iya betul memang sempat bertahan 3 tahun meninggalnya memang karena komplikasi komplikasi bari lama kirah bari lama lama-lama semua seperti ginjalnya paru-parunya oke oke itu jadi masalah ini jadi pembelajaran aja jadi ini juga kita bagikan ini sama pemeriksa dan pendengar kita gitu sebenarnya stroke itu kalau ditangani dengan benar ditangani dengan cepat sesuai dengan prosedurnya itu bisa disembuhkan bisa kalau pun tidak disembuhkan paling tidak meninggalkan fungsi atau mencegah kecacatan yang lebih parah oke yang dibutuh pasien stroke seperti apa yang harus di rehabilitasi iya seperti yang kita bahas tadi misalnya ya kalau di geneng itu pasien-pasien yang sudah ditangani untuk pengobatannya dari seriman dokter saya biasanya dirujuk ke kita ke polirehat untuk ya tergantung kondisi pasien misalnya pasien yang mengalami kelemahan sisi tubuh yang jalannya masih sulit tuh itu bisa kita latih kita berikan terapi modalitas seperti alat hangat namanya SWD kemudian stimulasi listrik dan yang paling penting sebenarnya adalah latihan fisiknya ya apakah dengan latihan gerak atau latihan jalan tergantung kondisinya kalau mungkin kekuatan otoknya masih separuh mungkin kita hanya suruh latihan di depan cermin mengangkat dengan sisi yang sehat oh gitu latihan namanya latihan gerak luas gerak sendir kemudian kondisi lain mungkin bila ada gambuan bicara misalnya nah biasanya kalau bicara pelo seperti itu lama-lama kembali tapi ya mungkin di rumah sakit jenang belum ada ya yang namanya terapi bicara sekiranya memang ada gambuan komunikasi yang terasa yang perlu biasanya kita akan keuju ke rumah sakit yang memiliki layanan terapi bicara untuk supaya memulihkan fungsi bicaranya kemudian juga untuk pasien stroke yang lain apabila ada gambuan fungsi tangan seluruh menenggang sebenarnya ini di ramahnya di tim yang lain namanya tim okupasi ya tapi biasanya kita juga bisa menedukasi pasien dengan latihan aktivitas fisik sehari-hari mungkin dia dari ceram rancin atau dengan batian depit maaf dok kalau stroke itu kaku tangannya atau lemah jadi ada kalau saya bilang bagaimana ada urutannya ada 7 tahapan untuk proses pemulihan dari reorganisasi syarat biasanya awal-awal setelah pasien mengalami serangan pas akut 0-2 minggu dia mengalami layu dulu lemah itu ya nanti lama-lama akan kaku pasti kemudian kakunya akan berkurang berkurang dalam jangka waktu 6 bulan ya biasanya kalau sembuh ya bisa kembali tapi kalau tidak sembuh mungkin kakunya itu tetap sisa pertahan jadi itu gak bisa di kayak bisa ya makanya saya sampaikan tadi kuncinya sebenarnya apabila kerusakan tidak terlalu parah apabila dalam waktu 3 bulan di pasal sepatu tadi langsung segera menjalani renggiatasi mungkin bisa lebih cepat membaik dok yang diserang itu kan sarap ya seperti yang kita ketahui sel sarap karena otak dia kan gak bisa diperbaiki apalagi diperbarui gitu ya dok nah berarti cara memulihkannya itu kayak gimana gitu ya dok ya merangsang sarapnya atau gimana gitu ya dok ya memang dari teorinya sarap ini tidak bahasa istilahnya itu mengalami spoti jadi ini ada sel sarapnya dia akan memanggil tetangga di sekitarnya untuk memperbaiki supportnya gitu ya jadi disupport oleh apabila ada sumbatan-sumbatan sumbatan di otak itu perlahan dia akan membaik tapi dari penelitian orang yang misalnya tidak latihan fisik tidak direhabilitasi apakah dengan fisioperapi dengan orang yang mendapatkan fisioperapi dilakukan pemeriksaan mengulang biasanya itu akan lebih bisa membaik yang dilakukan latihan fisik tadi jadi bukan hanya mengandalkan obat-obatan maksud saya kalau obat-obatan dari teman dokter sarang mungkin akan diberikan obat pencerdia dan pengetensi itu ya obat vitamin namun namun apabila dipombinasi dengan latihan fisik tadi apakah dengan latihan di depan cermin itu akan merangsang pemulihannya lebih cepat jadi bukan berarti tidak bisa dikulihkan bisa oke dok ini saya pernah mendengar itu katanya kalau stok atau yang terserang yang diserang itu biasanya kan kalau penyembatannya di sebelah kiri yang lemah di sebelah kanan yang penyembatannya di kanan yang lemah di sebelah kiri katanya kalau yang lemah di sebelah kiri itu bisa lebih cepat pulih daripada yang di sebelah kanan atau sebaliknya atau sama saya pernah dengar jadi kalau yang lemah di sebelah kanan lebih cepat di kulitkan atau dimana benar gak dok atau yang dominal otak mana yang kiri kalau misalnya kanan kalau kena kanan berarti lemah kiri itu sebenarnya tergantung bisa saja misalnya yang di sisi kanan sumbatannya lebih besar tentunya pemulihan yang akan susah biasanya kalau yang kena kanan itu biasanya untuk fungsi motorik kalau misalnya yang di kena di kiri itu fungsi luar kita seperti bahasa bicara emosi itu kenanya ke situ jadi makanya pasien-pasien yang kena lemah kanan biasanya ada gangguan bicara kemudian juga mentalnya gangguan mental juga lebih terganggu ini faktor mental psikis ini juga sangat berpengaruh bahkan kalau kita itu sampai ini loh kita evaluasi juga caregiver-nya terganggu karena pasien stroke ini karena depresi seperti anak-anak malah yang merawat lebih depresi itu yang pentingnya sebenarnya juga biasanya saya akan evaluasi juga terawat saya seberapa depresi karena kalau depresi yang mungkin saja perawat yang dibayar terlalu ada tekanan nanti malah nambah biaya beban negara itu juga harus ditangani jadi memang sangat kompleks jadi benar-benar semua yang harus kita ini bukan hanya pasiennya saja tetapi juga lingkungan di sekitar pasien ini juga tetap kita harus perhatikan faktor usia berpengaruh kalau yang terkena stroke usianya masih ya bukan lansia itu bisa lebih cepat kemudiannya soalnya teman saya teman saya teman saya sendiri juga pernah terkena stroke masih lemes-lemes kayak gitu umurnya umurnya empat puluhan lemes-lemes gitu nah dia perempuan kena stroke ya itu lemes sebelah gitu sebenarnya dia masih kan guru kan masih ngajar lama pensiun masih lama dia mengangkat ini sudah ngapuan gitu akhirnya dibawa ke rumah sakit setelah itu setelah dibawa rumah sakit dia tidak perlu melakukan rehabilitasi medis dan dia bisa pulih nah itu yang saya sampaikan tadi memang ada faktor-faktor yang mungkin saja luas kerusakan yang tidak dengan dan faktornya usia yang masih muda ini ini ada kasus lebih muda lagi dari saya adik saya baru kemarin bukan adik saya maksudnya usianya lebih adik saya adik saya tetangga saya yang lebih terjadi saya kemarin itu juga terkena terang stroke ada penyebatan di sini akhirnya sudah diambil oleh memakannya nah sekarang dia mengalami lemah yang di sebelah tanah sekitar 30-an 30-an masih lemah masih masih pelu nah kira-kira butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan satu berarti sudah mendapat tindakan ini ya sudah seperti yang saya sampaikan tadi faktor seberapa cepat pemulihan itu terjadi memang itu bergantung dari luas kerusakannya kemudian waktu dia mendapatkan penganganan itu seberapa lama apakah langsung saat itu kalau lebih cepat penganganannya tentu pemulihan akan cepat dan mungkin lebih tempurna pemulihan ya tetap memang tergantung seberapa parah kan banyak faktor lagi misalnya saat penanganan itu berapa CC mungkin perdarahannya itu yang bisa menyebabkan kerusakannya nah jadi kita harus melihat semua faktor tapi yang paling utama yang itu tadi seberapa cepat penanganannya dan seberapa luas kalau untuk mbak pertanyaannya masing-masing fungsi misalnya saat ini masih lemah fungsi tangannya fungsi tangan dari kaki masih sebelah bisa jalan tidak bisa nah itu tadi ya mungkin agak lebih kuas kalau sampai tidak bisa jalan ini agak lebih kuas kalau mau ditanya seberapa kalau saya salahnya lebih baik coba dulu dikonsultasikan ke dokter rehat dikasihnya nanti akan dilakukan evaluasi dulu biasanya mungkin saja ada beberapa yang dibutuhkan alat bantu misalnya butuh alat penyaga atau kakinya butuh alat bantu jalan yang bisa membantu supaya meluruskan ya mungkin dengan ada seperti itu nanti sebaiknya diskusi dengan dokter kira-kira harapannya seperti apa apakah teman umusnya 30 mungkin masih ingin kembali bergajah kita sesuaikan harapan dengan kondisi optimal yang bisa dicapai kalau memang tidak bisa paling tidak kita bisa edukasi untuk ganti pokoknya bisa mandiri dan mengganti pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya tapi harapannya umur masih 30an bisa pulih bisa pulih tapi insya Allah bisa ya dok kalau usia minyak usia 30an memang ada sedikit persentase untuk pasien-pasien stok ada yang bisa pulih total tetap memang bergantung dari kerusakan luas-kerusakan tadi ya Pak tapi ada beberapa juga kalau saya ngomongin ke pasien mungkin 70% bisa kembali pulih ada 25% yang bisa kembali tapi kondisi cacat ada bisa sudah diberikan semua alat bantu sudah latihan maksimalnya tetap segitu segini aja gak bisa lebih fungsional lagi saya ajari yaudah apa-apalah dengan tangan sendiri menyesuaikan supaya bisa mandiri meningkatkan fungsi dok apakah kalau sudah pernah terkena stok akan ada kemungkinan untuk terkena tangan stok lagi itu yang tadi saya sebutkan ada yang 7 kali faktor jadi kalau masih terus itu ya kalau tidak dikontrol itu semua yang 7 kali sampai 2 kali tadi ya bisa kembali ada yang bisa 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali bisa kembali kalau untuk rehabilitasi sendiri apakah hanya stok saja yang membutuhkan rehabilitasi saya juga pernah di klinik rehabilitasi habis jatuh di 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 sakit islam saya rehabilitasi sama dokter indah kalau enggak saya rehabilitasi itu bukan hanya untuk stok saja kan ya bukan stok yang waktu perkenalan tadi saya sampaikan pokoknya apapun yang mengalami gangguan fungsi misalnya patah mungkin pengeringnya bisa diatasi dengan mengalami patah tidak bisa Bisa mengangkat, ya itu yang bisa direhabilitasi Atau mungkin anak kecil yang mengalami otis atau gangguan bicara, itu juga bisa direhabilitasi Di masak itu juga bisa dong? Untuk sementara ini memang belum, tapi kedepannya kita akan mengembangkan Untuk terapi kayak gini, kayak ibu saya ini juga beberapa kali rehabilitasi Karena pengapuran itu lagi di dalam pengunian Nah, di genan juga sudah bisa? Oh banyak! Malah paling banyak pasien orang tua biasanya mengalami pengapuran Di sendi, lutut sendi, wah gitu saya Saat ini saya kira-kira lebih banyak, ya hampir event sih dengan stroke ya Kalau bukan stroke, ya lebih tinggal di teman-teman itu yang banyak besar Iya datang, mbak Oke, dok kita ngomongin tentang kondisi klinik rehabilitasi medis di rumah sakit benar Sejauh ini, pelayanannya apa saja yang sudah dilakukan? Pastian apa saja yang ditangani di rehabilitasi medis? Ya, jadi sejak Agustus 2023 kita sudah buka pelayanan Namun untuk BPJS-nya baru November ya Jadi mungkin sejak Agustus ke November belum begitu Nah, ya, hitung-hitung sejak November aja ya Yang paling banyak tentunya pasien Nah, kalau rehabilitasi medis ini kan Biasanya untuk BPJS pasien kiriman dari sejauh tersarap Ya, dokter pulang atau dokter ini Biasanya sejauh ini tentunya pasien-pasien kiriman dari dokter Sarap dan penyakit dalam itu Ada paling banyak stroke Kemudian low back pain atau meninggal Pasien anak masih jarang sejak ini Jadi pasien-pasien stroke Biasanya alat-alat yang sudah kita punya disana Untuk standar rumah sakit ya Sudah ada beberapa alat modalitas terapi Seperti alat penghangat seperti SWD Atau yang stimulasi TENS Atau ada juga alat traksi untuk pinggir pinggang Tapi yang paling penting sebenarnya adalah latihan visi Jadi kita sudah punya empat tenaga fisioterapi yang Ada pengalaman juga Jadi bukan hanya pasien rawat jalan juga yang biasanya perlu rehabilitasi Dan kadang pasien yang rawat inap Untuk latihan dia Karena terlalu lama baring Seperti pasien stroke Biasanya yang sumbatan Jini sumbatan hari ketiga Atau yang kejarahan Biasanya hari keempat, hari kelima Sudah bisa mulai dilakukan latihan fisik Oh gitu ya Oke, ini pertanyaan berikutnya Jadi ketika pasien itu sudah mulai setelah dioperasi Kapan waktu yang tepat untuk memulai rehabilitasi? Jadi tergantung memang ada cross protokol terapinya Kalau misalnya operasi tulang Tulang gerak atas Ya biasanya kita bisa mulai setelah 2 minggu Setelah mulai ada pembentukan Jadi sepatu tulang-tulangnya Kalus Atau misalnya operasi bawah Tata tulang kering Ada beberapa tahapannya Biasanya setelah 2 minggu Sudah bisa mulai latihan gerak-gerak Kapan mulai bisa setengah Setengah hijab Itu ibu saya juga pernah Oh ibu saya itu Masya Allah Tergantung lokasinya Biasanya Tapi kalau dikenang memang Tulang kan belum ada operasi tulang Tapi untuk dokter tulangnya sudah ada ya Ini dok? Belum ada Oh belum Oke Belum 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 Oke dokter Apa lagi ya Oh iya Untuk rehabilitasi ini Semuanya ditanggung BBTS ya dokter ya Iya Semuanya Semua Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Jadi memang Tapi ada Batasannya mungkin ya Tapi begitu pun Ya rasa cukup sih Misalnya dengan Siapa 2 kali seminggu 2 kali seminggu ya Iya Kalau idealnya sendiri sebenarnya Rehabilitasi ini Dilakukan berapa kali sih dok Berapa kali seminggu Atau berapa Kali sehari Kalau untuk pasien sehari sebenarnya Yang penting kan pasien Tetep Melakukan latihan fisik di rumah Konsisten gitu ya Kalau untuk ke polirehab 2 kali juga cukup ya Kalau ke polirehab itu Biasanya pasien strok Diapain sih dok Tergantung kondisinya Kalau misalnya Masih lemah ya Masih bisa menangkan setengah Organ tubuhnya ya Mungkin kita akan berikan alat Stimulasi listrik namanya Electrical Stimulation ya Di strok gitu ya Seperti di strok Kemudian kalau dia misalnya Jalannya masih salah Ya kita ajarin Dengan bantuan Alat bantu jalan Atau kemudian Otak wajahnya Masih lemah ya Kita ajarin Untuk melakukan Ijak Hidupan cermin Banyak sebenarnya Dan gak kalah penting juga Melakukan Memberikan edukasi ke pasien Bagaimana Agar Kapan mulai bisa Latihan Biar lebih berat Dalirinya keberat Tetap perlu ya Jadi bukan hanya Meluruh terapinya Bukan hanya Terus pakai alatnya Gitu ya Tetapi berusaha Menggunakan Tubuhnya sendiri Untuk digerakkan gitu ya Ada lagi dok yang perlu disampaikan Mungkin yang masih kececar Belum sempat saya tanyakan Ada lagi kira-kira mungkin Ada lagi Promosi Alat-alatnya sudah ya Tadi Ya Jadi Seorang usada Mungkin Kita sudah punya layanan Rehabilitasi ya Sebenarnya Ya Kalau Mungkin ada Mengalami gangguan fungsi Seperti tadi Bukan hanya stroke Mungkin menyari luntut Menyari pinggang Menyari bahu Ya Mungkin bisa Berkunjung Nanti kita evaluasi Kita berikan terapi Dari lukasi yang Pas Tata laksana Kalau ingin masuk ke Rehabilitasi medis Di rumah sakit Kenan Dimana hidup Pasien datang Kemana dulu Otomatis daftar dulu Gitu Oh Sama dokter Fibri ya Aduh Kemudian Sudah Tentu Jadi Pas yang datang Kalau Berurujukan ya Katakan Sudah Berurujukan Dari Bus Kesehatan Nanti datar di Loket bisa Dua jenuh Datang langsung Atau lewat WA Langsung nanti Datar di Loket Dilayani Habis itu nunggu rancangan dia doang tunggu Nanti berkasnya masuk ke Mana tuh? Ke poli rehat Nanti dipanggil langsung nilain Oh gitu, langsung ya? Tidak perlu konsul ke dokter Iya, Pak, dulu Oh, langsung ke dokter Kalau mamanya ke spesialis lain dulu Kalau mamanya ke spesialis lain dulu Biasanya kan Kalau belum ada rujukannya Kalau belum ada rujukannya Jadi Pak, saya seru Mungkin si X ini Di poli sama dokter Anissa Diarahkan ke dokter Anissa Nanti ya Langsung jadi dokter Anissa Nanti langsung Besoknya kan Belum kali payanan ya Besoknya datang langsung ke dokter di poli Oke, jadi setelah itu langsung Keditnya sama dokter Anissa Berarti dokter Anissa ini Dari-dari banyak banget Orang sepuh Ya Semakin banyak ya Bukan hanya Pasien-pasien saja Tapi juga bisa Oke Jadi ada lagi dok yang mau disampaikan Atau dokter Zizi ada lagi? Jarang loh Nanti kita ketemu lagi Berapa bulan lagi ya 6 bulan lagi ya 6 bulan lagi Tapi saya sudah gak bertemu sahaja Terima kasih dok dok Sudah mau ngambil disini Dari Zizi juga terima kasih ya dok ya Insya Allah semua yang kita sampaikan ini Sangat dibutuhkan oleh masyarakat Terutama di sekitar Denen sana ya Karena hadirnya rumah sakit Denen ini Seperti memberikan Kesempatan Harapan Yang lebih baik Untuk masyarakat di sekitar Dan tentu saja Ini juga Konsisten Untuk meningkatkan pelayanannya Di bidang Kesehatan Untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat Denen sekitar Terima kasih Sekali lagi terima kasih ya dokter Nanda Dokter Zizi Mbak Wora Dan kak siapa ini Ula-Ula Oke Kapan-kapan kita ketemu lagi Dalam tempat yang lebih bagus lagi Ketemu ding-geneng Bersama dengan saya Nanti Terima kasih Dan kita pamit ya Saya